Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-279, pemerintah kota Solo menggelar upacara di Taman Balai Kambang pada Sabtu 17 Februari. Pimpinan Pura Mangku Negara Solo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Negara 10 ditunjuk menjadi inspektur upacara. Turut hadir wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan beskap lengkap bersama istri Selfie Ananda yang menggunakan kebaya berwarna krem. Pada momen ulang tahun kota Solo ini, Gibran menyampaikan harapannya agar seluruh program pemerintah kota Solo bisa terselesaikan. Ya harapan saya program-program bisa terselesaikan. Infrastruktur yang sudah terbangun sudah dimanfaatkan oleh warga, bisa menghasilkan multi-fire effect yang luar biasa, terutama untuk bagi mani konong. Kalau hari ini kita dibalik kampang, ya harapannya para saniman, budaya warga, dan pemerintah bisa berkolaborasi untuk melestarikan kekayaan kita. Seperti Ketopra, Kamelan, Maimuran, dan Maimak. Sementara itu Mangku Negara 10 atau yang sering disapa, Gusti Brey, usai memimpin upacara, menyatakan kota Solo akan terus mengencarkan berbagai kerjasama yang mengedepankan sejarah dan nilai budaya yang ada. Pokoknya ya yang kita sampaikan bagaimana kota Solo ini kan sebetulnya kita kota yang sudah sangat kaya dengan sejarah, sangat kaya dengan tradisi, dengan adat-adat yang sudah kita memiliki. Nah kita harus hari ini berkembang tetap dengan megang nilai-nilai ini. Jadi ya ibarat secara ini akarnya kita hari ini tumbuhin polonnya dengan akar. Jadi tentunya tidak lupa juga menyebut juga tentang kolaborasi bagaimana selama ini mampu negara dengan kota-kota juga sudah. Sangat banyak sekali kolaborasi terutama dua tahun terakhir ini. Meski Taman Balai Kambang belum dibuka untuk umum usai revitalisasi, upacara HUD ke-279 Kota Solo tetap dilakukan di tempat ini sebagai bagian dari promosi wisata Taman Balai Kambang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kentor Berita Antara mewartakan.